Halo Good People, kita kembali lagi di Insert Semen News, ada saya Gan Indra Bimo. Dan saya Maria Sabta. Bimo ini host TV apa? Tukang trompet. Mau tahun baru masih kerja aja. Masih kerja aja, kejar setoran banget. Iya dong, karena sekarang ini kita mau menemani Good People nih dengan berbagai berita menaik seputar dunia entertainment yang pastinya sesuai fakta dan negosinya. Yes, dan tentunya hari ini akan sangat spesial karena kami akan memberikan informasi dan juga recap kejadian-kejadian penting di tahun 2015. Nggak kerasa ya, lewat nanti malam, udah tahun 2016. Udah tahun baru aja. Udah tahun baru aja, siapkan resolusi kalian sebaik mungkin dan harus dijalani resolusi tahun depan dengan sebaik juga ya. Jangan cuma memimpikan saya tapi jalanin juga. Jangan cuma bikin resolusi tapi dilakuin juga dong. Nah, yang ini nih berita pertama datang dari dunia musik tanah air. Jadi tahun ini banyak bermunculan musisi baru, salah satunya adalah Isyana Saraswati yang dinobatkan sebagai rising star tahun 2015. Rising star 2015. Lalu geberakan apa saja yang pernah dilakukannya sepanjang karirnya tahun 2015. Dan siapa saja fans setia Isyana Saraswati dari kalangan selebriti, check this one out. Tahun 2015 sepertinya menjadi tahun keemasan bagi Isyana Saraswati. Meski terbilang masih baru memasuki dunia hiburan, namun suara merdunya nyatanya mampu menghipnotis para penikmat musik tanah air. Berawal dari hobinya meng-cover lagu, Isyana pun langsung mencuri perhatian masyarakat saat dirinya merilis single perdananya berjudul Keep Being You. Dan tidak butuh waktu lama bagi Isyana untuk menjadi rising star baru di industri musik tanah air. Di tahun ini, Isyana pun kembali membuat geberakan tersendiri dengan merilis album perdananya yang bertajuk Explore. Bahkan kini salah satu singlenya yang terdapat dalam albumnya tersebut, yang berjudul Kau, sudah banyak diminati oleh penggemar musik tanah air. Itu sebenarnya aku nggak nyangka sama sekali, karena aku merasa bahwa diri aku tuh bener-bener masih baru banget kan di industri musik Indonesia. Baru tahun lalu, pas mungkin setahun, bulan-bulan ini. Dan aku merasa, apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, soalnya aku bener-bener kayak, I really didn't expect this at all, gitu. Tapi senang banget, Alhamdulillah banget, dan bersyukur banget. Bakat Isyana di bidang musik bukan didapatkannya begitu saja. Isyana memang telah berkecimpung di dunia musik sejak masih kecil. Ditambah pernah mengenyam pendidikan di salah satu sekolah musik di Inggris, membuatnya makin matang dalam hal bermusik. Itu udah menjadi cita-cita aku dari kecil untuk menjadi seorang maestro, sampai akhirnya aku pun kuliah di University of Music. Aku lebih ke lahir sebagai komposer dulu, komposer dulu, instrumental dulu, nyanyi tuh yang terakhir. Nyanyi tuh seperti berbalik tangan gitu loh, jadi aku nggak pernah bercita-cita untuk menjadi penyanyi. Maka tak heran jika penggemar penyanyi 22 tahun ini berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah aktor Baim Wong. Baim bahkan secara terus terang mengakui jika dirinya sangat ngefans dengan Isyana. Lalu apa ya yang membuat pria 34 tahun ini begitu menyukai sosok seorang Isyana? Suaranya bagus, suaranya bagus, terus hingga lagunya juga bagus-bagus. Bagus lah suaranya bagus. Pas dia sempat menang choice award apa gitu, saya lupa. Nah ya dia menang, itu mulai mau tau siapa sih dia, terus habis-habisnya nyanyi apa sih, dan akhirnya dengerin. Selain Baim Wong, pesinetron Nasya Marcella pun mengaku jika dirinya begitu mengidolakan Isyana secara sefati. Ya bahkan tidak malu melontarkan berbagai kekagumannya secara langsung saat keduanya ditemui bersama di sebuah kesempatan. Tapi aku ngefans sama Kak Isyana. Isyana suaranya bagus banget. Oh, terima kasih. Ya, kalau aku sisi, kalau aku lebih ke pemain smokerong gitu. Jadi, ya enggak lah. Kalau saling enggak ngerasa, saling. Makan aku ngefans sama Kak Isyana. Aku juga ngefans sama kagunya Kak Isyana terus. Wah, iya? Iya, diri dulu kan banyak. Makasih, dia. Iya, pengen. Iya, hebat sih. Keren sih kalau di atas panggung benar-benar. Kamu milik dia. Udah nonton aku? Iya, ada yang berolah di sini kalau ya. Iya, keren aja dia. Bisa kayak kalau dia main piano, nyanyi gitu tuh kayak panggung dia sendiri gitu. Terus. Kerennya, pokoknya keren banget. Tidak hanya Baimuang dan Nasha Marcella, Isyana secara sepati juga rupanya mampu memikat hati Feral Bramasta. Putra selung vena Melinda ini mengaku takjub dengan musikalitas Isyana. Aku suka dia karena jarang orang yang musikalitasnya tuh kayak dia gitu Apalagi dia main piano klasik kan Jadi aku juga waktu itu belajar piano, belajarnya klasik Jadi ya mirip Ya pasti yang jelas, Isyana banyak menjadi idola laki-laki ya Karena dia mandiri banget juga Dia personality-nya bagus dan talentanya-talentanya tuh banyak Selamat Isyana Semoga kepopulerannya di tahun 2015 ini bisa menjadi batu loncatan untuk semakin bersinar di tahun mendatang ya Aduh suaranya adem banget ya Iya talentanya banyak dan masih muda Jadi kan karirnya bisa diterusin terus nih Makin meningkat Apalagi tahun 2016 juga resolusinya makin banyak Pasti oke juga nanti musisi-musisi yang ada di tanah air Termasuk selasinya adalah Isyana Sarasvati